Hai batak kesempatan hari ini akan dibahas tentang tetapi fort tetapi fort ada dua yang pertama pivot tabel yang kedua nanti pivot chat nah batak materi yang pertama yaitu adalah pivot tabel disini ada data daftar honorarium karyawan ada nama karyawan jenis kamin jabatan fakultas dan honor kita lihat ke bawah untuk melihat catanya nah ini untuk bordernya nanti sama seperti ini bordernya nanti akan dibuat nah setelah itu di bagian honor ini kita akan memberi format account penting jadi kalian klik F4 lalu tekan CTL shift panah bawah dia akan ngeblok sampai data yang paling akhir kemudian di bagian general ini semisal accountingnya berupa dollar maka kita akan mencari disininya disini ada more accounting format di klik nah pilih accounting ini ada simpelnya tiku kelompokan kita cari rupiah ini ketemu oke nah maka udah format accounting semuanya berupa rupiah kemudian klik di A4 kita masuk ke pivot tabel yaitu di tab insert nah disini ada dua ada pivot tabel sama pivot chart kita pilih dulu untuk pivot tabel nah di pivot tabel ini ada select tabel orange ini secara otomatis dia di block mengarahkan tabelnya nah disini ada choose where you want the pivot tabel report to be replaced disini ada dua ada new worksheet yaitu dia sheet baru atau existing worksheet dia sheet yang akan ini yang lama kita pilih new worksheet nah muncul seperti ini saya zoom bentar nah disini ada ini pivot tabelnya untuk munculkan pakai yang ini pivot tabel fit list nah pivot tabel sendiri itu dia berfungsi beringkas informasi dari sebuah data yang ada di microsoft excel nah ini juga merupakan salah satu fitur yang ada di microsoft excel jadi untuk dibuat tabel itu enggak semuanya ditampilkan yang ditampilkan itu nanti yang ditentukan atau yang digendaki nanti di tempat kerja nah saya contohkan yang munculkan adalah yang pertama jabatan saya itu adalah nama karyawan fakultas sama honor nah untuk fakultasnya saya pindah ke kolom untuk sum of honor nya kita memberi format accounting jadi biar tahu ini dia dalam format apa nah kemudian klik ini sum of honor pilih yang value fit setting di sini dulu ini custom name ini penamaan jadi bisa diubah atau bisa tetap juga enggak apa-apa di summary value fit by ini ada sum, con, average, max, min ini ada banyak saya contohkan yang pakai sum karena ini contohnya penjublahan honorium apa-apa nanya nanti kita pilih yang accounting sama di simbolnya dihilangkan simbolnya kita cari yang rupiah ini ketemu klik ok ini juga ok nah maka dia udah muncul rupiahnya kemudian saya tambahkan ck klik ck ini saya taruh di bagian ini ya report filter disini ini bisa ditarik gini ya atau yang kedua apa yang bawah pilih yang move to report filter nah begitu nah teman seperti ini nah saya jelaskan di bagian TU itu ada tiga karyawan karyawan pertama pertama itu di fakultas budaya karyawan kedua di fakultas teknik karyawan ketiga itu di fakultas geologi nah di pivot tabel ini kalian gak usah memasukkan rumus karena secara otomatis akan diisi oleh pivot tabel itu sendiri ini di jk ini di jk nah justru perempuan yang ditampilkan yang perempuan tidak ditampilkan nah oke saya akal lagi di bagian row rabel ini juga bisa saya coba munculkan staff keuangan oke nah yang ditampilkan adalah staff keuangan yang selain itu dia tidak ditampilkan nah saya kembali lagi fitur yang ini clear fitur form jabatan nah jadi fitur ini udah mulai dipakai ketika ternyata banyak jadi sangat efisien nah sekilas itu penjelasan tentang pivot tabel dengan pivot chat kita kembali ke ini shift pivot nah ini sama kita klik di sini dulu di A4 kemudian masuk tab insert di ini pivot kita pilih pivot chat sama kita pilih yang new worksheet jadi di sheet baru oke tabelnya ini biarkan sini aja tabel nah disini ada pivot tabel ada chat juga jadi disini untuk kliknya juga sama di ini pivot tabel with list kita contohkan pertama bela jenis ramil kemudian fakultas sama honor nah seperti ini ini juga bisa kita ubah fakultasnya saya pindahkan ke legend fit jadi tinggal di drop ini nah otomatis dia berubah seperti ini tampilannya nah di sum of honor juga sama saya akan memberikan accounting jadi klik di sini nya pilih yang value field setting 6 format kita pilih accounting ini desimanya di nolkan kemudian cari rupiah sudah sudah ketemu oke dan oke oke lagi nah sudah jadi ini juga sama misalnya misal yang 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 tampilkan itu hanya fakultas budaya jadi kalian klik ini serahkan dirilangkan pilih budaya otomatis tampilannya seperti ini nah jadi sering mengikuti saya keluarkan lagi seperti ini ini nah jadi di pivot chat ini dia sekaligus menggambarkan dan graphicnya juga seperti itu untuk yang jabatan juga sama jadi yang fakultas saya hilangkan saya ganti jabatan nah jabatan ini untuk jabatan saya pindah ke ini ya legend field nah ini juga sama jadi tampilannya seperti ini nah jadi pivot chat ini dia saya sangat membantu untuk skikus juga grafiknya nah itu jadi itu penjelasan tentang pivot chat oke 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 ini ini yang ini yang ini Terima kasih.